Salah satunya Uni Muda Sorong ini kan memang adalah universitas kuat di elemen pendidikannya sangat kuat sekali. Makanya kita bekerja sama di bidang pendidikan kecatatan hidup, di bidang kecegaan perundungan yang masuk ke sekolah, dan di bidang literasi kelas awal yang masuk ke sekolah dasar. Halo kawan muda, happy to see you again in Bisik Muda, bincang asyik bareng Uni Muda with me, Rosita Raunsa. Udah pada tau lah ya, kalau Bisik Muda ini adalah talkshow yang sangat seru dan asyik bersama bintang tamu yang sangat menginspirasi. This show will be on your social media account Uni Muda Sorong in Facebook, Instagram, and Youtube. So buat kawan muda yang belum follow and subscribe, beruan follow dan subscribe supaya kawan muda selalu update dan tau postingan terbaru Uni Muda Sorong. Nah kawan muda, bintang tamu kali ini adalah orang yang sangat menginspirasi. Berjauh adalah kepala kantor UNICEF, perwakilan Papua dan Papua Barat, Bapak Aminuddin Mohamad Ramdan. Halo Bapak, halo kawan muda apa kabar? Talking about UNICEF, pasti banyak dari kawan muda yang udah sering dengarkan, ya bener banget. UNICEF ini merupakan salah satu organisasi di bawah naungan PBB. Sebagai salah satu organisasi yang peduli terhadap masalah anak-anak. Dan kali ini kita akan mengelik lebih tentang UNICEF. Pasti kawan muda udah pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita berbincang dengan beliau. Bapak mungkin bisa sedikit menjelaskan ke kawan muda, UNICEF itu apa sih pak? Karena meskipun UNICEF ini sudah besar, tetapi saya yakin pasti masih banyak kawan muda di luar sana yang masih asing dengan UNICEF itu sendiri pak. Oke, jadi gini kawan muda, UNICEF itu adalah salah satu lembaga PBB yang mandat kita adalah pemenuhan hak anak. Jadi fokus kita, fokus program-program kita, kita mengintervensi, membantu pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan hak anak di daerah-daerah yang kita dampingi. Di Indonesia kita bergerak di beberapa tempat, ada kantor kita di Aceh, ada kantor kita juga di Makassar ada, kemudian kantor kita ada di Surabaya, dan di Kupak. Nah, untuk di wilayah Tanah Papua sendiri kita ada di Jayapura dan di Sorong. Eh maaf, dan di Manakwari. Oke, Bapak tadi kan sempat bilang tentang UNICEF ini peduli terhadap masalah anak-anak. Boleh tahu sendiri selama UNICEF ini berdiri di Papua dan Papua Barat, masalah apa saja yang Bapak temukan dan tangani ini oleh UNICEF sendiri pak? Oke, kalau untuk masalah yang kita temukan dan kita tangani, ya kembali lagi. Fokus kami adalah membantu pemerintah daerah ya. Jadi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah itulah yang kemudian kita dukung. Di Papua sendiri, di Tanah Papua ada banyak isu. Mulai dari isu nutrisi, anak-anak stunting itu ada di Papua. Kemudian juga isu pendidikan. Mungkin teman-teman dari Uni Muda, kawan muda juga tahu bahwa isu anak-anak di sekolah dasar, kadang-kadang sampai tingkat SMP beberapa masih belum lancar membaca kadang-kadang. Kemudian ada juga isu air bersih dan sanitasi. Di Papua, di Tanah Papua ini sangat banyak juga kejadian orang-orang di Papua masih buang air besar sebarangan juga. Kemudian dari sisi perlindungan anak, mungkin juga kawan muda juga tahu banyak sekali isu kekerasan terhadap anak, bullying di sekolah juga ada. Jadi itu menjadi beberapa elemen. Dan salah satu yang penting juga layanan dasar untuk kesehatan, konsumenisasi. Itu juga menjadi fokus kita dan kendala yang banyak kita tahu juga di lapang. Apa saja sih yang dilakukan oleh UNICEF untuk anak-anak di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Sorong, Pak? Oke, kalau di Kabupaten Sorong kita melakukan banyak hal ya. Mungkin saya mulai dari yang pertama dulu. Kita ada program literasi kelas awal untuk membantu anak-anak di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong terutama untuk meningkatkan kemampuan baca tulis mereka. Tapi kita caranya dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru tentunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga kita melakukan pelatihan life skill education kepada guru-guru di tingkat SMP. Life skill education itu kita bicara tentang kecakapan hidup, soft skill. Jadi ada tentang bagaimana bisa kita mengenali diri sendiri. Bagaimana kemudian kita mengelola persahabatan kita. Bagaimana kita bisa mengatakan tidak kepada pengaruh-pengaruh negatif. Kemudian juga di dalamnya ada beberapa aspek soal kepemimpinan juga. Kemudian yang ketiga yang kita kerjasama dengan Uni Muda juga di Kabupaten Sorong itu adalah program RUDS atau pencegahan perundungan. Nah penjagaan perundungan ini kita berbicara tentang bagaimana kita bisa membangun sistem di sekolah SMP dan SMA juga nantinya. Untuk bisa mengenali ada bagaimana kita teman-teman SMP itu secara bersama mereka mencegah dengan persahabatan yang positif misalnya. Ada begitu. Kemudian ini memang kita tidak bekerjasama dengan Uni Muda secara langsung tetapi Uni Muda juga membantu. Di Sorong kita juga ada mendorong beberapa program lain. Seperti mungkin kalau teman-teman kawan muda juga tahu COVID ini kan sekarang sedang marak sekali nih. Banyak sekali kasus-kasus COVID. Nah UNICEF kita bekerjasama dengan pemerintah daerah mendorong dulu kita mendorong kampanye 3M untuk pencegahan penularan COVID dan sekarang kita mendorong juga untuk vaksinasi. Jadi kita mendorong supaya cakupan vaksinasi di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong dan di Papua Barat itu bisa mencapai standar minimal 70%. Jadi itu adalah beberapa elemen yang kita juga bantu untuk di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Baik Pak. Tadi Bapak bahas tentang anak-anak di Kabupaten Sorong sendiri. Tadi saya dengar bahwa Bapak bilang tentang anak-anak SMP mengalami perundingan. Apakah hanya anak SMP saja Pak? Apakah tidak ada anak-anak SD atau anak-anak SMA? Baik. Kalau untuk usia memang perundungan bisa terjadi di mana saja ya. Memang terjadi di mana saja namun memang kita melihat usia yang paling rentan salah satunya adalah usia remaja. Di mana mereka sudah bisa diharapkan mengenali dirinya sendiri. Kemudian banyak sekali elemen mereka mulai ingin eksistensi dirinya sudah mulai ada. Jadi usia SMP atau usia remaja itu adalah saat-saat yang lumayan krusial kalau boleh di bilang untuk pengenalan identitas remaja. Makanya kita intervensi dari usia SMP memang sampai ke SMA juga masih ada. Tapi untuk ilmu life skill sendiri, life skill education sendiri itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk siapa saja. Mulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat atas. Bahkan mungkin mahasiswa-mahasiswi juga bisa mendapatkan manfaat dari itu. Ya benar sekali Pak. Pak saya mau tanya lagi. Kalau anak-anak kuliah apakah mereka pernah melaporkan ke Bapak atau... Pokoknya anak-anak di Kabupaten Sorong apa Pak? Apakah mereka pernah melaporkan ke UNICEF sendiri? Kalau untuk melaporkan ke UNICEF mungkin kurang tepat ya sebenarnya. Karena kembali lagi posisi UNICEF adalah kita membantu pemerintah daerah dalam perencanaan program supaya lebih tata sasaran. Nah kalau untuk pelaporan-pelaporan ada misalnya ada tindak kekerasan terhadap anak atau ada kasus bullying yang cukup parah sehingga berakibat cukup parah. Itu bisa dilaporkan kepada institusi yang berwajib. Salah satunya adalah biasanya di tiap-tiap daerah itu ada dinas P3A. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu mereka adalah organisasi atau lembaga yang tugasnya memang untuk menerima laporan tersebut. Itu mereka biasanya disupport juga oleh kepolisian. Untuk menerima laporan dan meneruskan kepada mereka. Jadi itu adalah tugas mereka UNICEF kita membantu memperkuat DP3A dan kepolisian untuk sistem laporan pencerdahan perlindungan anaknya. Di instansi-instansi yang Bapak sebut, apakah ada mitra lain untuk UNICEF sendiri Pak? Di mitra-mitra memang kita banyak ya tergantung dari kapasitas dan kekuatan lembaga tersebut. Salah satunya Uni Muda Sorong ini kan memang adalah universitas kuat di elemen pendidikannya sangat kuat sekali. Makanya kita bekerja sama di bidang pendidikan kecakapan hidup, di bidang pencegahan perlindungan yang masuk ke sekolah, dan di bidang literasi kelas awal yang masuk ke sekolah dasar. Ada juga mitra lain yang bekerja untuk sektor pendidikan misalnya. Jadi memang kita ada banyak sekali mitra. Pak, kalau misalnya saya atau kawan muda yang ingin bergabung ke UNICEF, mencadera lawan atau yang lainnya gimana sih Pak caranya? Oke, kalau untuk bergabung ke UNICEF memang Anda harus bekerja dengan UNICEF. Tetapi kalau misalnya Anda mau berkontribusi terhadap nilai-nilai secara tidak langsung dan menjadi salah satu relawan, UNICEF mengembangkan platform namanya UReport yang bisa digunakan oleh kawan muda untuk banyak hal sebenarnya. Mulai dari memberikan masukan terhadap apa yang terjadi di sekitar Anda, kemudian juga memberikan informasi mengenai update-update kegiatan, apa yang terjadi, inisiatif apa yang sudah kawan muda lakukan, kemudian juga memberikan masukan terhadap layanan-layanan dasar yang terjadi di wilayah Anda. Banyak sekali yang bisa dilakukan, jadi teman-teman, kawan muda cukup search aja, cari di, kita ada di Google juga, maaf, ada di Instagram, ada di Youtube, kalau saya tidak salah bisa di cari di situ, ada aplikasinya juga yang bisa di download untuk melaporkan kejadian-kejadian tadi. Baik Pak, dari aplikasi tersebut tidak ada rentan usia kan Pak? Yang setahu saya ada, tapi itu lebih kepada supaya anak-anak yang berusia masih awal sekali, mereka harus ada perlindungannya tentunya, karena kita harus bersosial media secara bijak ya, jadi seingat saya, nanti saya perlu double check lagi, tapi seingat saya usianya harus di atas 12 tahun atau 13 tahun. Ya, benar. Pemerintah daerah ya, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten dan Kota Sorang, semoga kolaborasi kita yang selama ini sudah berjalan sangat bagus, itu bisa kita teruskan. Dan mungkin kita tingkatkan, karena kembali lagi, permasalahan terhadap pemenuhan isu hak anak itu tidak bisa selesai dengan satu atau dua peringkatan. Akan selalu muncul hal-hal baru yang perlu menjadi prioritas dan perlu menjadi perhatian kita. Nah, kerjasama kita yang sudah sangat bagus dengan pemerintah daerah, itu perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan terus komitmennya. Kemudian dengan lembaga-lembaga mitra seperti Uni Muda Sorong juga, kita berharap komitmen yang selama ini sudah dibangun, kerjasama yang selama ini sudah dibangun dengan baik, itu juga bisa kita terus tingkatkan. Salah satunya mungkin Uni Muda sendiri sebagai salah satu lembaga mitranya UNICEF, bahkan perlu juga untuk memperhatikan elemen perlindungan di dalam lembaganya. Jadi, seperti misalnya di dalam UNICEF, kita ada yang namanya PSEA, atau Prevention of Sexual Exploitation and Abuse. Nah, kami berharap lembaga-lembaga mitra kita juga itu bisa mengadopsi hal yang sama, karena tidak mungkin dong ketika kita misalnya, kami berjuang untuk melindungi hak-hak anak dan pencegahan terhadap kekerasan seksual dan eksploitasi. Namun lembaga-lembaga mitra kita masih kurang fokus terhadap hal itu di dalam kebijakan lembaganya. Nah, ini juga yang kita dorong. Dan Uni Muda sudah sangat bagus sekali untuk mulai mengadopsi hal tersebut, tinggal nanti kita bersama-sama perlu memperkuat aspek perlindungan terhadap kekuatan itu tadi, PSEA-nya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk materi yang telah Bapak berikan, hasil wawancara kita pada siang hari ini dari tadi, dari Bapak Perwakilan Papua dan Papua Barat, Bapak Amdan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, itu tadi Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda dalam segmen Bisik Muda Special Edition. Gimana? Seru kan? Seru dong pastinya. Pastinya untuk pantengin terus seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong, follow dan subscribe, dan jangan lupa like dan share postingan kita kali ini. Salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax